Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjutkan kembali materinya materi AutoCAD di video sebelumnya kita sudah memberikan keterangan ya seperti ini semoga Anda bisa memperhatikan video-video saya di materi sebelumnya ya oke baik di video ini kita akan menggambar dena lantai dua ya ini untuk dena lantai satu ya kurang lebih seperti ini ya nanti kita akan lengkapi lagi untuk dena lantai satu untuk bagian furniture serta taman dan sebagainya kita akan selesaikan dulu lantai duanya ya Oke pertama saya akan kunci semua ini dimensinya kemudian dinding saya akan mengambil pas dari dena lantai satu Oke ini saya akan kunci untuk dimensinya saya akan kunci dinding saya saya akan kunci kuseng RS tangga Hai kolom semuanya ya kecuali as bangunan saya tidak kunci dengan garis 0 Oke semuanya posisi dalam keadaan terkunci ya Oke ini saya akan copy tinggal saya akan copy asnya tinggal saya blok seperti ini eh kemudian ini saya akan copy ke sini baik otomatis ini ya ini ikut Hai yang otomatis ini saja yang terkopi yang lainnya tidak ikut terkopi karena sudah dikunci layarnya itu merupakan satu-satu fungsi dari layar ya untuk mempermudian kita dalam mengkopi objek Iya seperti itu Hai sekarang saya akan rencanakan lantai dua ya seperti ini ya lantai dua saya akan membuat dua kamar lantai dua lantai dua nya disini ya ini saya akan hapus ya ini dihapus saya buang semuanya seperti ini ya saya akan hapus di sini juga saya akan buang ya Oke sebenarnya di sini ya ini nanti adalah rencana atap lantai satu yang kita fungsi kan untuk lantai dua cuma daerah sini ya seperti itu Hai um oke di sini saya akan lihat untuk lantai ini ini kita konekkan dengan lantai satu ya strukturnya terhubung Oke ini ini untuk satu kamar sekarang ke belakang ini 3500 Hai Oke di bagian sini saya akan membuat sebuah kamarnya misalkan offset ke sini 3000 Oke baik seperti ini posisinya ini dia berikan aja ya dulu ya Hai kemudian saya extend ke sini ke dalam 3000 Oke ini dipotong ini saya akan buang dulu supaya tidak mengeco kita hai 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 ini sini kuitnya Hai sore ini terlalu jauh ke depan saya kontrol Z dulu hai 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 odinya terlalu terlalu terapet disini saya bulet ini Oke ini 3000 kedalam Atau-apakah bisa Joy itu bintar ya satukan akan offset 3000 Baik kemudian ke depan sini saya buat 2.500 baik seperti ini Oke karena kita akan ketemukan strukturnya disini akan samakan strukturnya disini supaya ketemu struktur disini Oke baik ini disambung ke depan ini kita extend ya ini di extend ke sini nih kita abaikan ya ini nanti rencana atap untuk di lantai satu di seperti ini ya diabaikan aja nanti yang ini kita fokusnya di sini Oke sekarang C saya buang dulu di sini sudah ada kamar di sini sudah ada kamar ya sekarang untuk toilet lantai dua disini toiletnya saya buat ukurannya satu setengah meter eh setengah meter Hai 1500 Oh satu setengah meter ya 1500 ke sini ke dalam saya buat kira-kira seribu 425 offset 1425 kira-kira ke dalam sini Oke baik Oke ini sudah seperti ini balkon saya buat di sini ada balkon nantinya sekitar satu meter keluar satu meter ya saya buat satu meter aja saya coba keluar seribu baik ini satu meter sekarang keluar seperti ini nanti adalah area balkon ya Oke seperti ini semoga Anda memahaminya sudah ini adalah as bangunan as bangunan yang kita buat Oke sekarang saya akan kopikan kolom saya akan buka layar kunci kolom artinya ya saya buka kuncinya saya akan kopi kolomnya di sini ya Oke di sini ada kolom baik disini ya Hai kek ini belum praktis semua saya gunakan ya oke oke di sini kemudian di sini juga ya seperti itu ini kolom seperti ini Oke sudah jadi kolomnya strukturnya sudah ketemu semua ya Hai sekarang Hai untuk Hai pintunya di sini untuk pintu kamar oke ini saya akan kopi saya akan buka pintu kusen Oke saya akan buka kuncinya karsirnya juga saya buka kuncinya oke ini di kopi ke sini baik nah ini dirotasi seperti ini oke ini saya move ke ke sini oke oke ke tengah ini baik sekarang untuk bagian depan disini saya akan ambil yang ini oke ini aja di kopi saya akan ambil di ujung sini ada yang saya pasang di sini oke ini aja di kopi saya akan ambil di ujung sini ada yang saya pasang di sini oke pintu toilet ini aja kita kopikan untuk pintu toiletnya seperti oke sudah sekarang untuk tangga lantai 2 ya ini ini kelihatan dari atas ya akan ada tangga disini saya akan buka layar ARS tangga tangganya ini kita kopikan ke sini ini kan kelihatan ya atau disini terpotong nanti ya tidak terlihat nanti kalau ada sudah ada dinding atau disini sudah terlihat atau kita akan kopikan nanti dulu kita selesaikan dindingnya ini dindingnya oke ini dinding tersebut copy oke ini sudah ya baik disini nanti ada jendela 2 oke ini aja nanti saya akan kopikan jendelanya ini ini saya eksplode dulu eksplode ini saya buang oke ini dibuang saya fillet F kemudian radiusnya pasti nol disini ya R kemudian akan nol oke buat ini nanti sini ada jendela di arsir lagan di arsir H enter ini sudah mulai lalat ini saya punya laptop ini Ops Oke untuk arsir lagi saya kira anda bisa ya arsir di sini harusnya menggunakan out ini saya akan blok B enter jendela 2 oke pick point di tengah sini oke oke sudah ya ini saya akan rotasikan seperti ini sekarang ini tinggal di copy oke saya cari tengahnya disini ini juga ketemu disini oke saya akan pasang di tengah sini klik kanan snap of right with 2 poin titik klik 1 disini titik 2 kemudian disini lagi klik kanan snap of right 2 poin klik disini kemudian disini oke sudah cukup mudah dalam pembuatan ini sekarang dinding ya sekarang kita akan buat ini multiline atau mlst dulu mlst dulu kemudian dinding kita aktifkan dinding set current Oke pastikan berada di layar dinding kita buka kuncinya dinding ini oke multiline kemudian j0s sekalakan 150 ke sini oke baik ini juga nah seperti ini ya hai 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 Oke jadi ini sangat mudah sekali hai 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 Oke Oke seperti ini ini juga Hai oke 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 eh ya Hai sampai selesai ya ini tinggal sedikit oke 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 sudah sekarang tinggal di arsir ya tinggal kita arsir saya ke layar arsiran saya akan matikan layar as bangunan Oke ini kita arsir hendral ke arsiran di yang 132 kita tes di sini ini kemarin berapa ya 100 Oke kita buat 250 seperti ini oke seperti ini oke baik saya akan nyalakan layar as bangunan Oke sudah sudah ya Oke seperti ini ya kurang lebih untuk pengembaran lantai dua seperti ini ya masalah satu tersisa oke kira sudah untuk dana lantai dua silahkan dicoba di video berikutnya nanti kita akan melengkapi termasuk tangga dan dimensi beserta keterangannya oke terima kasih bye 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 selamat menikmati